Antusiasme menukar uang juga terjadi di bukota Jakarta. Ratusan warga mengantre menukar uang rupiah di layanan penukaran uang di lapangan Monas atau lapangan irti Monas, Jakarta Pusat. Layanan penukaran uang akan digelar hingga 20 Mei mendatang. Satu persatu uang dihitung warga. Tiga minggu jelang lebaran, warga DKI mulai berbondong-bondong datang menukarkan uang mereka. Mereka menukar uang tunai di kawasan lapangan irti Monas, Jakarta Pusat. Layanan penukaran uang dibuka tiap hari hingga 25 Mei 2019 sejak pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Layanan penukaran uang dilayani oleh mobil dari sejumlah bank, baik itu bank swasta maupun bank pemerintah. Layanan penukaran uang dibatasi oleh Bank Indonesia hanya sebesar 3,9 juta rupiah per orang. Hal ini agar uang kartal tak berkonsentrasi di pihak tertentu saja dan tak disalahgunakan. Pegiatan penukaran uang digelar untuk memenuhi keperluan masyarakat selama Ramadan. Uang biasanya akan dibagikan pada anggota keluarga saat idul fitri. Dari Jakarta, Christina Natalia, Prisca Sametainews, laporkan.